Intro Halo Sobat Bradley, kita akan membahas terkait dengan soal lingkaran Diketahui persamaan garis L nya disini adalah seperti berikut Ditanyakan, tunjukkan garis-garis berikut yaitu garis G 3X plus 2Y plus 12 sama dengan 0 Menyinggung lingkaran atau tidak Dan jika menyinggung, berapakah koordinat titik singgungnya? Oke, kita jawab ya Langkah pertama yang kita lakukan adalah disini Menyederhanakan persamaan garis G Kita buat garis G nya disini 3X plus 2Y plus 12 sama dengan 0 Ini menjadi nilainya adalah 3X sama dengan negatif 2Y minus 12 per Ya, belum per ya Disini nilai X nya berat baru Negatif 2Y minus 12 per 3 Nah ini akan kita substitusi ke persamaan lingkarannya Sehingga nantinya akan kita peroleh hasilnya adalah X nya kita ganti dengan negatif 2Y minus 12 Kita bagi 3, dikuadratkan Ditambah Y kuadrat, ditambah 2 dalam kurung Negatif 2Y minus 12 per 3 Dikurangi 4Y minus 8 sama dengan 0 Nah ini hasilnya kita kuadratkan Yaitu 4Y kuadrat minus 48 ya Plus 48Y ditambah 144 per 9 Ditambah Y kuadrat, ditambah Disini saya kurung Negatif 4Y dikurangi 24 dibagi 3 Dikurangi negatif 4Y dikurangi 8 sama dengan 0 Ini saya kalikan dengan 9 Hasilnya adalah berapa 4Y kuadrat, ditambah 48Y Ditambah 144, ditambah 9Y kuadrat Nah yang ini kita kalikan 9 Berarti yang di atas sisa Sisa 3 Kita peroleh disini negatif 12Y Minus 72 Minus 36Y Minus 72 sama dengan 0 Nah disini akan kita naikkan terlebih dahulu Oke disini kita sederhanakan nilainya menjadi 4Y kuadrat tambah 9Y kuadrat adalah 13Y kuadrat Kemudian 48Y dikurangi 12Y dikurangi 36Y Hasilnya adalah 0Y Dan juga disini kita peroleh nilai dari C nya berapa 144 Dikurangi 72 Dikurangi 72 Hasilnya adalah plus 0 sama dengan 0 Ya kan Nilai A nya disini 13 B nya 0 dan C nya juga 0 Kita cek diskriminannya ya Cek diskriminan apakah sama dengan 0 atau tidak Ini adalah syarat Ya Garis Menyinggung lingkaran Menyinggung suatu lingkaran Diskriminan itu sama dengan B kuadrat Min 4AC B nya adalah 0 kuadrat Minus 4 dikali 13 Dikali C nya 0 Hasilnya 0 min 0 sama dengan 0 Sehingga disini bisa kita simpulkan Garis Menyinggung Tinggal kita cari nilai titik singgungnya Ya Kita cari titik singgungnya Menggunakan persamaan Yang sudah kita sederhanakan tadi Yaitu 13Y kuadrat Sama dengan 0 13Y kuadrat sama dengan 0 Maka disini kita peroleh Y kuadrat sama dengan 0 Nilai Y nya yaitu 0 Kita masukkan nilai Y nya 0 ke nilai X Pada garis X sama dengan Minus 2Y Minus 12 per 3 Ini berarti minus 2 dikali 0 Dikurangi 12 dibagi 3 Hasilnya adalah minus 12 Bagi 3 adalah negatif 4 Oke disini akan kita simpulkan Sama-sama ya Bahwa Yang pertama Atau jadi Garis G Yang memiliki persamaan Yaitu 3X Ditambah 2Y plus 12 Menyinggung Menyinggung Lingkaran Dengan titik singgungnya Berapa Yaitu X nya adalah negatif 4 Koma Y nya adalah 0 Cukup panjang ya Sobat Benli Saya yakin paham Semoga bermanfaat Salam edukasi Jangan lupa like